selamat datang kembali di channel mengarah ini video kali ini kita akan membuat koneksi php ke database mysql oke langsung saja tanpa perlu lama-lama kita buat cara membuat koneksi php ke database mysql oke yang pertama kalian nyalakan samnya sam kontrol panelnya ya kemudian kalian start apase dan mysql nya oke kita tunggu sampai berubah menjadi warna hijau ya kalau sudah hijau selanjutnya kita buka web browser nah disini saya menggunakan web browser chrome ya kemudian disini kita tinggal ketikan localhost slash sam kemudian parent directory kemudian kita klik php myadmin di pojok kanan atas ya kita tunggu beberapa saat ya agak lama memang disini saya menggunakan sam untuk windows ya versinya 8.1.6 jika kalian belum punya sam kalian bisa install samnya terlebih dahulu ya sekarang kita sudah ada di localhost php myadmin nya samnya mysql nya ya ini tampilan alaman home page nya oke sekarang setelah kita buka samnya kita buka kode editornya disini saya pakai sublim text ya kita buat file baru kemudian selanjutnya disini kita simpan terlebih dahulu ya sebelum kita buat kodenya kita taruh di osc kemudian folder samnya tempat sam kita install samnya kemudian htdoc disini kita buat folder baru kita beri nama php mysql ya kemudian open selanjutnya kita beri nama filenya koneksi .php atau .php ya save oke file koneksi .php ini kita simpan di folder samnya ya tepatnya di folder htdoc kemudian disini kita buat file baru dari php mysql ya disini sudah tersimpan koneksi .php nya ya selanjutnya kita buat kode php nya seperti ini kemudian kita tambahkan beberapa variable variable yang pertama yakni variable host ya kita buat variable saja isinya nanti ya untuk yang kedua variable username selanjutnya variable password dan yang terakhir variable database nah sekarang bagaimana cara mengisi variable name username password dan database kalian tinggal ke php myadmin kembali kemudian kalian pilih user account nah disini kalian bisa pilih account yang ingin kalian gunakan ya disini ada beberapa pilihan kalian bisa pilih atau kalian bisa buat baru nanti ya disini nah disini saya pakai yang bawah saja disini user hostnya root kemudian hostnya localhost dan passwordnya tidak ada oke sekarang kita kembali ke sublime text sekarang tinggal kita isi untuk hostnya localhost ya jangan lupa diakhiri tanda titik koma untuk usernya root titik koma juga untuk passwordnya karena tadi tidak ada password tinggal tanda petik kosong gini saja ya titik koma nah untuk database nya kalian tinggal masukkan database yang telah kalian buat nah disini saya sudah membuat database ya pada tutorial sebelumnya jika kalian belum mengikuti nanti tutorialnya saya taruh di deskripsi ya linknya nah disini kemarin saya buat db buku nah dimana di dalamnya ada satu tabel yakni tabel buku kita pakai yang ini ya jadi itu tinggal kita tulis db buku oke selanjutnya kita buat variable baru ini variable koneksi ya untuk mengkoneksikan php ke mysql nya disini variable koneksi sama dengan new mysqli mysqli ya sekarang bukan mysql lagi ya buka kurung tetap kurung nah di dalamnya kita tinggal tambahkan variable host koma variable username koma variable password dan yang terakhir variable database nah jangan lupa diakhiri tanda titik koma ya oke selanjutnya kita tambahkan pesan echo atau echo nah di dalamnya kita beri keterangan database terkoneksi jadi kalau benar maka akan muncul database terkoneksi ya nah cara membukanya disini kita tinggal localhost slash php mysql ya sama seperti folder yang telah kita buat tadi kemudian disini klik koneksi.php nah disini tampil ya database terkoneksi untuk lebih enaknya kita tambahkan kondisi ya disini if koneksi variable koneksi nah jadi kalau koneksinya berhasil nanti akan muncul pesan database terkoneksi kalau salah maka nanti akan muncul database tidak terkoneksi kita tambahkan else echo database tidak terkoneksi nah seperti ini ya kita refresh kita simpan ya terus kita refresh lagi di web browsernya kita refresh ya database terkoneksi artinya semuanya sudah benar ya mulai dari host username password dan database nya sekarang coba kita balik ya kita tambahkan disini tanda seru variable koneksi terus kita pesannya kita balik ya yang atas tidak terkoneksi yang bawah terkoneksi kita refresh di web browser masih sama ya artinya disini host username password dan database yang telah kita masukkan itu sudah benar sesuai dengan yang ada di mysql nya ya oke sekian tutorial tentang cara membuat koneksi php ke database mysql terus ikuti channel pengharian IT untuk tutorial seputar php mysql lainnya untuk tutorial selanjutnya nanti saya akan membuat tutorial tentang cara menampilkan database mysql dengan php sampai jumpa di tutorial selanjutnya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati